Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Dalam kesempatan kali ini kita akan mereview armada bus terbaru Ini adalah bus Palala Trans ya Dengan menggunakan model bodi Jetwust 3 MHD Single Glass Tanpa menggunakan selendang samping Nah, untuk variannya ini adalah varian bonus Jadi buat teman-teman yang sudah order Ini bisa langsung untuk mendapatkan dari modnya ini ya Nah, buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya Supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke teman-teman, disini untuk perbedaannya itu ada di bagian sepian ya Nah, untuk bagian sepian ini agak lebih panjang sepertinya ya Tuh Ini sepertinya agak lebih panjang gitu untuk sepiannya Dibandingkan yang versi biasanya ya teman-teman Karena untuk versi biasa itu sepiannya enggak sampai ke kaca atas pintu ya Sepertinya Tetapi kalau yang ini itu ada ini ya Sampai ke atas pintu gitu ya teman-teman Terus untuk perbedaan yang kedua ini adalah Untuk kepetnya ini panjang gitu ya Tuh Jadi kayak nyambung gitu Dan Ini untuk modnya ini spesial dari bus-bus Sumatraan Seperti bus Palala ini Dan juga ada bus Palala yang menggunakan warna livery merah ya Seperti yang kita review sebelumnya Seperti itu teman-teman Untuk livery-nya ini dari Pak Farid Madiawan ya Jadi teman-teman bisa langsung mendapatkannya di grup Dari mod ini teman-teman Jadi teman-teman enggak usah bingung lagi ya Oke langsung aja Oh ya teman-teman Untuk bagian sepiannya ternyata sama ya Sampai ke belakang gitu ya Wanoa tadi revisi Setelah saya cek lagi di grupnya Ternyata sama aja Cuma beda di bagian bawahnya saja Oke Pertama-tama kita nyalakan dulu Apakah lampu interiornya berbeda Oh ternyata sama ya Untuk lampu interiornya Tuh Untuk interiornya seperti itu teman-teman Ada sekat dan juga toilet belakang Untuk bukan pintunya Disini menggunakan sliding dan juga swing Tuh Jadi seperti itu untuk seatnya Bagian lampu belakangnya standar ya Seperti pada umumnya Jetboost 3 MHD single glass Dan tentunya sudah euro 4 ya Lanjut kita ke bagian interior Nah untuk bagian interiornya itu seperti ini Tuh Keren ya untuk bagian interiornya Seperti yang kemarin gitu ya Lanjut untuk liverynya itu Sebenarnya ada dua ya Yakni palala yang seperti ini Yang julukannya Valencia Dan juga ada yang merah Apa ya julukannya Saya lupa Pokoknya itu Tetapi karena yang merah sudah pernah kita review Jadi kita review yang Warna putihnya teman-teman Oke langsung aja Untuk animasi pertama itu suspensi Dan juga untuk membuka sliding Pintu ini ya Kaca pintu gitu ya Untuk kedua adalah Vexedo Jadi Vexedo nya ini Agak melebar gitu ya Ketiga adalah bukaan bagasi Dan juga kap mesin belakang Jadi seperti itu ya Dan karena ini gak ada selendang sampingnya Jadi untuk pandangan penumpang ini Sangat lost sekali ya Jadi enak banget untuk Teman-teman nikmati gitu ya Mungkin teman-teman ada yang punya PL virtual gitu ya Tuh Untuk memanjakan dari penumpang Tuh Pandangannya sungguh-sungguh Ini yang luas gitu Oh mantap ini Kapan-kapan kita akan coba Untuk perjalanan Menggunakan bus Palala Ini teman-teman Nanti kemungkinan Kita akan coba Rute Sumatera ya Karena jarak banget Dan kebanyakan Kita minta jari rute Di Pulau Jawa Biasanya itu Di daerah Bali Atau Ini ya Sebaliknya gitu ya Dan untuk settingannya Standar ya Seperti pada Mode-mode Biasanya gitu ya Yang menggunakan settingan Model yang terbaru Oke mungkin cukup sekian Video yang bisa Saya sampaikan Dalam kesempatan kali ini Kurang lebih nyaman Maaf Akhir kata Saya beri siap Tanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam bersih Teman-teman